Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, saya ingin bantu jumpa lagi dengan Megalo Teman Club Kali ini saya berusukan lagi, saya memberusuk-berusuk ke tengah hutan Jadi ini hutan ini berada di wilayah Kabul Jumba Dan ini ada sebuah keajaiban alam Mungkin ini kalau tidak direkam orang tidak percaya ya Seperti apa mari kita sesuaikan Nah kita akan turun Jadi kita akan turun ke sebuah air terjun Jadi air terjunnya ini zaman dulu itu sudah ada ya Jadi zaman dulu karena ini adalah air terjun alami Terus kita akan turun Jadi disini ya batu-batunya seperti ini Nah Oh ternyata Jegur kali Mudah-mudahan ini tidak jeru, tidak dalam Soalnya saya mau Kejak dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini ada pegangan Uh, setelah alhamdulillah ya Ada pegangan Kita akan Mendekati air terjun Karena ini air terjunnya sangat dalam Jadi saya lewat dari atas Ini juga hati-hati ya Tidak untuk ditiru Karena ini sangat berbahaya sekali Nah terus disini Ini batunya ini loh Sangat ada sekali Ini batunya sangat merentul-merentul sekali Loh Ini mungkin ya Ini air terjun jaman dulu itu Buat mandi para putri-putri mungkin Betul wajah Seperti itu ya Tidak dari Tidak dari sini ada kebua Oyo Oyo yang sangat tahu Jadi ini sebuah akar Ada akar Tumbuh-tumbuhan Tapi juga ribuan tahun Terus bantunya Ini sangat unik ya Bantunya sangat melengkur-melengkur sekali Seperti ini ya Mungkin ini kalau sudah derekam Orang tidak percaya Orang kadang juga derekam aja Orang masih belum percaya ya Bahwa hutannya disini Ini adalah hutan alami Hutan yang sangat Itu ya Sangat indah Sangat api Sangat bawah Saya sangat senang sekali Tapi sedikit merinding disini Soalnya ini tempatnya Ini kayak Masih mistis Seperti itu ya Tempatnya itu kayak Masih Mistis lah Seperti itu Lu Lu Ternyata ini adalah Air terjun yang sangat Dalam sekali Mungkin ini kalau tidak derekam Orang tidak percaya ya Bahwa ini adalah air terjun Yang sangat Dalam sekali Terus kita bisa Tembus-tembus Bapak saya akan turun ke bawah tuh tembus loruan ya seperti ini ya air terdumnya ini air berada kan sangat ada sekali ya ada dua jalur air terdum saya akan mendekat mungkin ini ya zaman dulu kok bisa dibuat mandi kalau kayak ganteng kerajaan mungkin seperti ini ya kalau kita lihat ini sangat ada kalau mungkin ini banyak monyetnya cuma di sini banyak monyetnya tapi saya tadi tidak menemui sebuah monyet tapi sebetulnya tempat-tempat seperti ini banyak sekali monyet biasanya karena sangat ada saya itu akan lebatinnya ini loh saya sangat merinding sekali loh disana ada kosul kayu yang sangat besar udahnya mungkin ratusan tahun jutaan tahun seperti ini ya saya yamin loh saya penasaran ini ini kayak kosul atau batu atau apa ya tapi saya penasaran saya akan turun ini adalah air terdum sangat ajaib sekali ada dua soalnya terdum jadi kita ini saya berada di tengah-tengah lulus lulus sangat ajaib sekali ini hati-hati ya kalau ke sini ini tidak untuk dituruh ya sekali lagi ini tidak untuk dituruh karena saya kalau mau ke sini jangan itu turun ya sepertinya saya ini demi itu ya pemirsa demi penonton itu supaya tidak sampai ke sini jadi saya buatkan videonya supaya yang penasaran-penasaran itu tidak jadi penasaran seperti itulah huluh huluh gosok ini mungkin disini mungkin zaman dulu ini itu ya itu kuno karena kalau kita lihat biasanya sungai ya sungai-sungai itu biasanya zaman dulu dibuat pemukuman orang bahkan kerajaan pun istana kerajaan semuanya ya itu pasti kalau buat pemukuman itu mendekati sumber air seperti ini jadi itu daeran ya kalau disini kayak ada sisis yang sangat luar biasa seperti ini mungkin ini zaman dulu ada keberagapan kuna disini ya batunya seperti itu kayak pahal keberagapan seperti itu itu ini yang sangat ada baik sekali yang sangat menjauh mungkin ada seperti ini gitu loh ini ada kita lihat mungkin kalau kita tidak beresan ya orang tidak bersaya tuh sangat agak aneh tapi ada ini di sana ada kosil kayu yang sangat besar kalau coba saya akan ke sana ya cuma saya tertaruh dengan ini kelihatan ini kelihatannya ini betul ada itu membentuk secara awapi seperti ini ini ternyata tahu ini batu peralami atau bentukkan kurang-kurang zaman dulu ternyata ini kalau kita dari barang malah lelaki tuh itu di sana ada kayak prosesan cuma enggak tahu lewatnya dari mana saya soalnya agak sedikit merinding kalau sangat merinding suka ini ini ternyata buahnya ini gambu alat banyak gambu alat semangat hebat kalau kegembang sangat bahwa sekali saya akan naik lagi sekarang coba saya akan nekat ya bukan-bukan tidak licin bismillahirrahmanirrahim tuh saya lancar air ini saya tidak licin cuma tekanan airnya sangat keras sekali sangat buah ntar kita akan naik soalnya sangat penting saya ya Allah lu mungkin ini kalau tidak diberikan orang tidak percaya ternyata ada batu seperti bentuknya ini sangat unik sangat jahur sekali perhatikan bentuk dari pada batu ini sangat ada terlalu pesanan gunung banyak benda pusaka ini kayak ini pusaka pusaka kuno itu kurang melarung disini kayaknya sebetulnya ini saya merasakan agak kayak benda-benda pusaka seperti itu loh tapi gak tahu nah mungkin itu ya yang menancap itu mungkin dia kayak yang menantap disini ini saya zoom sedikit menantap dia saya menantap nantap saya tapi menurut ini saya menurut saya menurut sebetulnya menurut orang warung saya akan naik saya yang rentel ya atas lagi Terus kemanfaat Terus kemanfaat Terus kemanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu